Jelang laga lanjutan pekan kedua Indonesia, kedua pemain asing PSM Makassar, Rinaldo Da Costa dan Mark Locke, belum mengantongi surat izin tinggal sementara atau kitas, sehingga terancam tidak dapat dimainkan saat Jukweja bertanam lawan Mitra Kukar, Senin mendatang. Hingga kini manajemen tim PSM Makassar masih terus intens mengurus kitas kedua pemain asingnya, Rinaldo Da Costa dan Mark Locke. Mereka masih menunggu pengesahan dan verifikasi dari Bopi, agar Locke dan Rinaldo dapat dimainkan di laga melawan tim berjuluk Nagamekas tersebut. Asisten pelatih PSM Makassar, Herman Kadiaman berharap kitas kedua pemain asing ini segera selesai sebelum mereka berlagam melawan Mitra Kukar. Gaya bermain Locke dan Rinaldo sangat diperlukan tim PSM Makassar untuk meraih hasil maksimal di pertandingan tersebut. Mark Locke mengaku telah siap untuk bermain bersama tim PSM Makassar. Ia ingin membawa Jukwe aja meraih juara Liga 1 musim ini. Melawan Mitra Kukar di laga lanjutan pekan kedua Liga 1 Indonesia, tim PSM Makassar akan minus beberapa pemain yang cedera seperti Rashid Bakri, Fathur Rahman, dan Shaiful. Serta pemain yang mendapat kartu merah Ferdinand Sinaga dan Asnawi Mangku Alam yang dipanggil memperkuat tim Nas U22. Kabar baiknya, striker Jukwe aja asal Papua, Titus Bonai, telah sembuh dari cedera dan siap untuk diturunkan sejak menit awal melawan Mitra Kukar. Reinhardt Soplantila, Makassar